Intro Empat atlet berkuda Indonesia unjuk kebolehan dalam babak kualifikasi nomor tunggas rahasi individual kelas menengah cabang olahraga berkuda. Ya ada Mayfri Syari di Jakarta International Equestrian Park, Pulau Mas, Jakarta Timur yang akan melaporkan informasi terkini ya Mayfri. Bagaimana perolehan poin sementara? Sejak pukul 8 pagi tadi memang ini babak kualifikasi tunggang serasi individual untuk kelas menengah atau Dresas Individual Intermediate 1 ini masih berlangsung di area Jakarta International Equestrian Pulau Mas, Jakarta Timur. Dimana sampai saat ini, ini tadi serakhir saya mengecek ke dalam area venue ada 23 atlet berkuda yang sudah ujuk kebolehan diantara totalnya hari ini ada 26 atlet berkuda yang turun di dalam nomor perlombaan hari ini. Dan dari 26 peserta tersebut ada 4 atlet berkuda Indonesia, 4 atlet berkuda Indonesia dimana seluruh atletnya ini adalah perempuan. Dan dari 4 serikandi yang menjadi jagoan dari berkuda Indonesia ini, tadi memang salah satunya sudah tampil yaitu Larasati Gading bersama dengan kudanya yang bernama Kaladzate. Atau Kaladzate, tadi tampil dengan nomor urut 18 dan sejauh ini memang Laras ini menjadi yang tertinggi atau meraih poin tertinggi diantara rekan-rekannya sesama atlet berkuda Indonesia lainnya. Di pertandingan hari ini namun memang Laras ini harus puas dengan nilai sebesar 66,764 persen dan sejauh ini memang berada di peringkat ke-9 dari 26 peserta yang berlaga hari ini. Sementara itu tadi nilai tertinggi diraih oleh atlet asal Malaysia yaitu Muhammad Kobil Ambak dengan poin mencapai 73,093 persen. Dalam nomor ini memang nantinya setiap negara ini akan diperbolehkan mengirimkan 2 atlet terbaik dari negaranya masing-masing untuk kemudian berlaga di babak final yang akan berlangsung di tanggal 23 Agustus 2018 mendatang. Dan dalam perlombaan nomor ini setiap peserta ini diberikan waktu 9 menit untuk kemudian bisa menunjukkan aksinya bersama dengan kudanya pastinya sesuai dengan irama musik yang dilantunkan. Nantinya tadi ini ada 5 orang dewan juri yang berasal dari 5 negara berbeda tadi menilai beberapa hal diantaranya adalah keindahan langkah kuda, kemudian perubahan gerak daripada kuda, kerapihan kuda dan yang juga dinilai ini adalah kelapihan dari atlet berkudanya nih. Jadi turut serta dalam poin yang dinilai oleh para dewan juri pada hari ini, perlombaan hari ini. Seperti yang tadi saya sebutkan hasil pertandingannya nanti akan ada setiap negara yang ikut ini diperbolehkan untuk mengajukan 2 atlet terbaiknya untuk berlaga di babak final yang akan berlangsung di hari Kamis 23 Agustus 2018 mendatang. Memang kalau dari Indonesia sendiri meskipun saat ini laras ini berada di peringkat 9 namun dia masih dijagokan untuk kemudian bisa masuk ke babak final dan berpotensi untuk masuk ke 3 besar bahkan meraih emas. Tadi saya sempat berbincang dengan salah satu pelatihnya, tadi juga menyebutkan bahwa peluang emas ini masih bisa diraih oleh tim berkuda Indonesia. Yang pasti kita masih sama-sama mengawal, semoga seluruh target dari tim nasional ini bisa dicapai dalam perhalatan Asian Games 2018 ini. Kembali ke Tomi dan juga Rika.